Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Riau sejak sebulan terakhir merupakan akibat pembakaran lahan untuk membuka lahan perkebunan baru dan penjarahan hasil hutan. Polda Riau telah mengamankan peluang tersangka pembakar lahan. Dari pantauan udara terlihat aktivitas illegal logging yang dilakukan oleh perambah hutan. Aksi ini berada di kawasan Bukit Batu dan Cagar Biosfer, Kabupaten Bengkalis dan Sia. Penjarahan hasil hutan ini sudah berlangsung lama. Terbukti dengan banyaknya area lahan yang sudah gundul akibat penebakan. Saat ini Polda Riau juga sudah mengamankan 29 tersangka pembakar lahan. Dua orang masih diburu. Polisi saat ini masih melakukan menyidikan terhadap tersangka dan perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan yang lahannya terjadi kebakaran. Para pelaku pembakaran ini masing-masing diproses masing-masing Polres, yaitu Polres Bengkalis, Siak, Pelalawan, Rohul, Inhil, Meranti dan Pekanbaru. Polda Riau serta jajarannya sudah mengamankan 29 tersangka. Di antaranya ada dua yang dipilih. Jadi 27 tersangka ini sudah dilakukan penahanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.